Oke Halo semuanya jadi kali ini kita bakal lanjut lagi yang mitrans ya jadi kalau sebelumnya kita udah ngecar cia pakai snap sekarang kita mau ngehandle notification apa transaksinya jadi setelah transaksi si mitrans itu bakal ngirimin kita callback jadi webhook ya jadi dia akan ngirim kita bahwa transaksi ini sudah dibayar kah atau 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 pilot kek atau atau expired gitu ya dan kita setelnya udah 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 handle itu ya di dalam sini nih di mitrans ini nah ini kita udah handle ya sebetulnya tapi gua pengen simulasi dirilnya ya kita coba cek bener atau enggak kodingan kita ya jadi di sini kita mau nambahin API.new mitran nah ini buat nambahin si callbacknya ya mitrans service dengan top-up service juga Oke gue coba jalanin aja ya go run main.go nah supaya si mitrans itu bisa nge-callback ke kita kita perlu bikin endpoint pabrik yang bisa di hit oleh si mitrans nanti kita bisa pakai yang namanya ngrok ini tuh yang ini nih nah ini nih lu bisa install terus eh baru kita mulai lagi ya lebih selaja download abis itu coba jalanin sini di sini lu bisa jalanin aja http ngrok http pakai kaya bukan X ya lalu sini port berapa yang mau lu forward di sini gue pengen pakai port 655 ya sesuai dengan yang ada di sini nih 655 Oke lu enter aja nanti akan bikin ini ini setting tunneling nya ya nungguin aja sampai ketemu di sini sampai dia muncul mana nih muncul nggak nih ntar kebuka ngasih Oke nah nih yang ini ini adalah yang baru gua ya jadi ini yang akan lu set di dalam mitran sebagai endpoint callback nya ya copy lu bisa pergi ke mitrans terus eh di bagian pengaturan lu pergi ke konfigurasi ya di sini nah di bagian sini lu bisa lu copy aja lu paste disini terus endpointnya yang mana yang lu mau dijadiin callback nah disini dia dalam kasus ini lu bisa pakai yang ini mitrans payment callback jadi yang endpoint tadi yang ini yang disediakan oleh si ini si engine ngroknya ngroknya ngrok terus lu copy yang ini mitrans payment callback terus simpen oke bentar ini kenapa ya Oh ada spasi ya katanya coba update Oke sip sekarang kita coba jalanin ya di 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 ini kita ya di sini jadi di bagian eh gimana ya di login dulu gua login dulu ya login terus gua coba eh ini nih gua bikin nih udah kemarin gua dibikin yang namanya top up initialize ini lo boleh hit pakai yang point public atau yang lokal gua coba yang lokal ya gua coba send nanti gua pengen eh top up 89.000 ya jadi sini gua coba copy aja Hai aneh gua paste disini eh bukan copy nah nih gua paste disini oke jadi ini akan muncul eh halaman snapnya ya ini sesuai dengan konfigurasi nomen ini logo ini logo juga bisa setting di di mitrans nya ini nomor perusahaan juga lebih settingnya harga yang kita minta ya Rp89.000 ya terus ini order ID ini prosesan ID ya tapi kalau dalam kasus ini adalah top up ID disini kalau boleh 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 lihat di atas sini terbaik eh apa ya enggak ada sih nah ini yang ini nih ada senap URL-nya nah ini gitu dah terus eh disini lu bisa bayar aja pakai BCA misalnya gitu tapi karena ini adalah eh ini apa sandbox ya lu nggak bisa bayar pakai uang ya nggak bisa ya ngapain juga lu pakai yang namanya simulator mitrans nah ini lu klik aja terus eh lu pilih yang nanti gua coba dalam kasus ini kan gua pakai BCA ya nah ini BCA virtual account lu copy aja yang ini eh akun number-nya lu paste disini link query yang muncul lagian lu berapa 89.000 lu payment nah udah akan nanti dia akan nge-hit ke kita di sini nah hit kan ke kita kan tuh yang nge-hit ke kita otomatis di sini di dalam eh akunnya akan nambah harusnya nah nambahkan biasanya terus eh notifikasi juga harus nambah di sini nih nah ya bentar ya order back at that dash muncul ya top-up anda senilai 89.000 berhasil dikit terima oke sip atau misalnya lu ganti nih jadi 100.000 gitu ya jangan-jangan pengaturan doang itu bang gitu lupa send lagi nggak apa-apa send lagi terus di sini aduh copy lu paste aja di sini lagi channel sama bisa juga nah disini lu pilih lagi di BCA virtual account inquiry eh nah 100.000 ya dia nanti akan muncul sini coba go back to merchant nah disini lu akan muncul lihat nah top-up anda senilai satu berapa ini gua lupa anjir juta anjir banyak banget satu juta berhasil diterima terus eh akunnya ini juga nambah satu juta harusnya nah nambah ya tapi di sini permasalahannya adalah kalau lu lihat nih gua pengen refactor nih kotnya jadi sebetulnya lu boleh skip aja nggak apa-apa tapi sini gua mau refactor di bagian sini nih nih di bagian verify payment jadi di sini gua pengen ganti di sini gua ganti jadi order ID aja ya nggak sih karena yang dipakai cuman order ID ternyata ya sini order ID aja ya terus string string ini lu boleh hapus aja yang di sini nah ini jadi kayak gini terus yang di bagian sini tar-tar ini bagian sini juga gue ganti juga jadi order ID aja order ID string nah oke sip terus di bagian sini gua juga pengen ganti nih klien gua akan ganti gua hapus ini juga gua ganti jadi konflik aja terus dibawahnya gua ganti jadi inv gitu ya jadi tulisannya adalah mitrans.informant people nah ini gua hapus aja terus di sini di no mitrans gua boleh hapus aja ini juga gua hapus ini gua ganti konflik hai 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 terus yang sigur isi dengan yang di sini jadi di sini gua perlu inisiat lagi klien gua ya Hai far klien gitu snap.clien ini klien.new.new m.config.key lalu klien.bukan m.nv gitu ya udah ini boleh lu hit aja ya ya simpel ya terus yang bawah juga sama yang ini tuh cukup kayak gini aja ganti ini m.nv lalu di sini konflik nah sama aja nanti ya hasilnya Oke lalu yang dipanggil di sini gimana aja nah ini kita ganti jadi order ID ini udah karena udah ganti ya terus yang kedua gua juga pengen di top confirm top up ini gue pengen masukin di sini nih di bagian sini ntar eh transaksi gua coba konflik dulu aja ya biar bersih ya biar kita lihat hasilnya gimana ini top up juga mau clearin dulu aja konflik gua konflik ya ah kok konflik transaksi transaksi ini harusnya kosong lagi ya ini juga kosong lagi eh jadi di sini di bagian sini gua pengen naruh juga di dalam label transaksi supaya dia tahu nih ini top up 1000 dapet dari mana nih dapet dari mana dapet dari transaksi top up ya di sini ada RR gitu nah ini gue tambahin lagi yang namanya di sini apa ya apa nih si nambahin yang namanya transaksi repositori domain.transaksi repositori kalau di bawah sini gue tambahin juga yang namanya transaksi repositori domain.transaksi repositori sini juga dibawahnya tambahin transaksi repositori transaksi repositori Oke sip di bawah disini gue tinggal nambahin t.transaktiondepository.insert eh ntar sorry ya insert ctx domain.transaktion.id aja lalu account id nya ntar account id gue isi dengan account.id lalu sof account nya gue isi 00 ya karena dia kita gak tau ini dapet dari mana ya karena ini si midtrans ini ngirimnya gak ada syf nya apa gitu ya lalu dof account number nya kita kirim ke account number lalu transaksi tipenya adalah kredit ya mengasukkan uang lalu amount nya adalah senilai top up.amount lalu transaksi date nya adalah time.now oke sip kalau di error gak apa-apa kita taruh aja disini oke sip mantep eh sekarang kita ngapain sekarang kita coba testing ulang ya bener gak nih regresinya ya yang ini aja yang kita restore ya ngiroc nya gak perlu direstore oke sorry disini ada tambahan ya harusnya transaction oke coba gue send lagi oke sekarang kita coba lagi di dalam sini oh ya bener kita juga mau simulasi yang eh notifikasi stream ya lu notifikasi aja lu stream dulu aja biar kelihatan kira-kira notifikasi kekirim atau enggak ya harusnya kekirim sih oke eh gua inisiat dulu top up nya ini gua coba buka ya di ini di Google Chrome oke aku tungguin gua bayar pakai BCA kayak biasa ya nah ini lalu sini BCA official account ya terus lu taruh di sini Inquiry lalu di sini payment udah sip nah ini muncul ya notifikasinya apa berhasil diterima jadi nanti kalau lu bikin FN nya front-end nya lu cukup stream aja ke SSA ini nanti dia akan dapat notifikasinya apa aja seluruh notifikasi kita akan seteral di sini terus eh di sini juga harusnya masuk ya nah ini soal nomornya nono transaksian tipenya C credit account number dan sendernya masuk juga terus top up nya juga masuk ya weh sip tapi disini gue pengen saranin ke lu pada supaya sebisa mungkin harusnya lu kasih log aja ya jadi nanti di sini lu tambahin misalnya audit gitu atau apa gitu audit dari third party ini supaya nanti lu ketahuan gitu kira-kira ini eh salahnya dimana kalau ternyata si si triparty dibilang dia udah ngirim data ternyata enggak lu terima nah lu bisa cek tuh lognya masuk gak atau enggak kalau gak masuk ya bisa lu tanya ini kenapa apakah seluruh URL atau enggak tapi kalau ternyata masuk lalu cek lagi kodingan lu bener atau enggak gitu ya jadi sini udah selesai oke harusnya kita integrasi dengan Amitron thank you selamat menikmati